Intro Kaca jendelaku bergemeretak tertiup angin Malam itu udara agak dingin Aku berbaring sambil cemberut Sudah hampir pukul 10 malam Aku tidak bisa tidur Kakiku lebih sakit dari biasanya Aku juga sudah bosan tiduran Selama 2 bulan Angin meremet masuk ke kamar Sepertinya jendelaku jadi terbuka tertiup angin Tiraiku jadi ikut tersingkap Sinar bulan masuk ke kamarku yang gelap Menyinari suatu sosok dekat jendela Ih, wayang jelek itu lagi Wayang itu wayang golek Wayang cepot namanya Kakekku seorang dalang Yang mengirimkannya untukku Biar aku terhibur katanya Uh, siapa yang terhibur dikasih wayang kayu merah jelek kayak gitu Gerutuku sambil melempar mobil mobilanku ke si cepot Aduh Tiba-tiba terdengar suatu suara datang dari dekat jendela Sebeng si sepeng Tetapi jangan ditimpuk dong Sosok di dekat jendela kini bergerak-gerak Astaga Tambah lemas rasanya kakiku Itu si cepot Wayang itu bergerak-gerak seakan ada yang memainkan tangan dan kakinya Dia bergerak mendekat dan berhenti di kaki tempat tidurku Angin bertiup lagi Aku semakin menggigil ketakutan Jangan takut Anggap saja ini mimpi Mimpi? Ini mimpi ya? Ya Anggap saja begitu tot Kalau enggak Mana ada wayang bisa ngomong dan jalan sendiri kan? Hehehe Sudah Jangan melompong kayak sapi ompong Bosan Bosan nih di kamar Jalan-jalan keluar yuk Si cepot berjalan mendekatiku dan mengulurkan tangannya ke arahku Aku kan kakiku Aku menjawab pelan Tak sanggup berkata-kata Dua bulan lalu aku jatuh dari pohon yang cukup tinggi Aku jadi lumpuh Loh Ini kan mimpi Di mimpi kita bisa apa saja kan? Ayo dong Kedua tangan si cepot terulur Menarik kedua tanganku dan Wah Ajaib Aku bisa menggerakkan kakiku Aku turun dari tempat tidur dan Merasa sangat sehat Aku melompat-lompat dengan riang Udah Lompat-lompat terus Kayak kodok baru gede aja Ayo keluar Si cepot mendahului melayang ke pintu Hah Alangkah terkejutnya aku Di luar kamarku ternyata berantakan sekali Dimana-mana baju menumpuk Ada banyak sekali yang belum mistrika Majalah-majalah berserakan Di tempat cuci piring Bahkan ada tumpukan piring kotor Loh Kok begini sih? Mama kan selalu rapi Itu mamamu lagi ketiduran Pasti capek ya Mengurus semua sendiri Benar Di atas sofa mamaku tertidur pulas Tangannya erat memegang handphone Papa belum pulang ya? Belum Malam ini dia lembur untuk pekerjaan satunya Kan biar dapat banyak uang Buat obat dan terapimu Jawab si cepot cuek Tidak memperdulikan aku yang mulai menunduk sedih Benar Pengobatanku pasti butuh banyak uang Eh Kita harus cepat-cepat ke kamar lagi Sebentar lagi Alaram handphone mamamu bunyi Beliau mau menengokmu di kamar Ayo cepat Si cepot melambaikan tangannya Loh Aku kan lagi mimpi Kenapa harus cepat-cepat? Tetapi si cepot Menyentuhkan tangannya ke pundaku Dan tiba-tiba saja Aku sudah di atas tempat tidur lagi Bersamaan dengan itu Alaram handphone mamamu berbunyi Tiba-tiba aku merasa amat lelah dan mengantuk Aku tak tahu lagi Apakah aku baru mau tidur Atau terbangun dari mimpi Tidak lama mama sudah masuk ke kamarku Kok bangun tot? Kakimu sakit Aduh Beberapa hari ini kan aku marah-marah terus sama mama Aku gak mau minum obat Aku lempar semua mainan, buku, dan bonekaku Aku jengkel sama semuanya Tetapi mama tetap sabar Sakit sedikit ma Ma Makasih ya ma Mau merawat Todi Maaf Todi jadi merepotkan mama papa Gak repot kok Lagi pula Dokter kan bilang Kalau Todi rajin minum obat dan terapi Kamu bakal bisa jalan lagi Aku sayang mama papa Bisikku dengan suara mengantuk Dalam hati bertekad untuk lebih sabar dengan sakitku Ah Di tengah rasa mengantukku Aku jadi seperti melihat kakek sedang mendalang Menggerakkan tangan cepot Untuk melambai ke arahku Aku membalas senyum kakek Keesokan harinya Kami serumah dikejutkan oleh suatu berita Kakekku di desa meninggal dalam tidurnya Sekitar pukul 10 malam Tepat saat cepot Wayang golek kakek menyapaku Dipikir-pikir Gaya bicara cepot yang cuek itu Mirip dengan gaya bicara kakek Buku berjudul Sejarah Raja Jawa Di perpustakaan itu tinggal satu Saskia tahu betul Tami belum meminjam buku itu Sudah dua hari ini Tami tidak masuk sekolah karena sakit Padahal buku itu akan menjadi bahan penting untuk ujian pelajaran Sejarah besok Tami adalah saingan berat Saskia Mereka selalu berebut mendapatkan nilai terbaik Akhir-akhir ini Saskia kalah nilai Ini kesempatan Saskia Buat meraih nilai yang lebih tinggi Tami kan tidak bisa meminjam buku sejarah di perpustakaan itu Kalau besok dia masuk Dia akan menghadapi ujian tanpa membaca buku itu Sedangkan Saskia sudah meminjam buku itu dari kemarin Saskia akan menang Namun Angan-angan itu tiba-tiba terusik obrolan Bimosa dan Casey Mereka bermaksud meminjamkan buku sejarah itu Dan mengantarkannya ke rumah Tami Saskia terkesiap Refleks diambilnya buku sejarah itu Dan disembunyikannya di balik badan Cepat-cepat ia pergi ke lorong berikutnya Sebelum Bimosa dan Casey datang Tumpah berpikir panjang Saskia sudah mengurus peminjaman buku sejarah itu Dan membawanya pulang Sorenya di kamar Saskia membaca buku sejarah Raja Jawanya Dengan hati tak tenang Berulang kali Dia membaca tentang pemerintahan Ratu Sima di Kerajaan Kalinga Rasanya dia sulit sekali berkonsentrasi Padahal cerita Ratu Sima itu menarik sekali Ratu Sima adalah ratu yang amat adil Jika ada yang bersalah mengambil sesuatu yang bukan haknya Ia tak segan menghukum orang itu Termasuk anaknya sendiri Saskia menguap lebar Kepalanya terasa berat Gambar Ratu Sima di buku sejarah itu Jadi seperti bergerak-gerak Saskia memenjamkan matanya Berusaha mengingat-ingat hasil bacaannya Ratu Sima memerintah di Kerajaan Kalinga dari tahun Gumaman Saskia berhenti Dia sama sekali tidak ingat tahun berapa Ratu Sima memerintah Saskia mengangkat kepala dengan terkejut Ia mendapati buku sejarah Raja Jawa yang tadi dipinjamnya di perpustakaan terjatuh Kening Saskia bergerut Ia memungut buku itu sambil berpikir-pikir Rasanya tadi dia tidak meletakkan buku sejarah itu di pinggir meja Kok bisa jatuh ya Saskia meletakkan buku itu di atas meja belajarnya Dan kembali menekuni bukunya Ratu Sima memerintah tahun 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 Saskia menggumam tidak jelas Otaknya terasa betul-betul buntu Saskia kembali terkejut Lagi-lagi buku sejarah dari perpustakaan itu terjatuh Kali ini jatuhnya terbuka di bagian Ratu Sima Saskia menelan ludah Tiba-tiba dia merinding Rasanya buku itu tadi benar ia letakkan di tengah meja Mana bisa jatuh sendiri Kali ini Saskia tidak mengambil buku itu Dibiarkannya buku itu tergeletak di lantai Saskia memejamkan mata erat-erat Sambil mengulang apa saja yang berhasil dihafalkan hari itu Namun Lagi-lagi ia lupa di bagian yang sama Ratu Sima memerintah pada tahun Pada tahun Saskia terdiam Didengarnya bunyi angin di luar jendela Dirasakannya angin dingin menelusup Lamat-lamat Suara angin terdengar seperti suara gending jawa Pada tahun 674 Masehi Anak curang Suatu suara bernada dingin menjawab gumaman Saskia Saskia langsung membuka mata Saat itu hari sudah semakin sore Saskia belum menyalakan lampu kamarnya Sehingga kamarnya tampak remang-remang Tampak jelas sesosok wanita berpakaian adat jawa berdiri di depan jendela Tatapan matanya yang memandang ke Saskia tampak marah Anak curang seperti kau tak layak belajar tentang kerajaanku Desis wanita itu sambil berjalan mendekati Saskia Saskia mengenali baju dan gaya rambutnya seperti pada gambar Ratu Sima di buku sejarahnya Rah Ratu Bisik Saskia ketakutan Kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu Bukannya membantu teman yang sedang sakit Kau malah sengaja meminjam buku di perpustakaan itu agar Tami tidak bisa belajar Jurang Geram Ratu Sima Aku harus menegakkan keadilan dengan menghukumu Enaknya bagaimana ya cara menghukumu Kata Ratu Sima sambil mencengkeram bahu Saskia Ah Jangan hukum aku Aku akan buahkan buku ini kepada Tami sekarang Sas Saskia Panggil seseorang sambil mengguncangkan baunya Saskia bangun Orang itu menyentakan bahu Saskia dengan keras Saskia membuka matanya Ternyata tadi dia tertidur menelungkup di atas meja belajar Mama yang membangunkannya Wah kamu sampai ketiduran Istirahatlah kalau sudah lelah Kata Mama khawatir Tidak apa-apa koma Sahut Saskia Keningnya bergerut semakin dalam Apakah kejadian barusan hanya mimpi? Saskia memeriksa tumpukan buku di meja belajarnya Buku sejarah Raja Jawa dari perpustakaan tidak ada di sana Saskia melongok ke bawah meja dan menemukan buku itu Terbuka di bagian Ratu Sima persis di dalam mimpinya Saskia memungut buku itu dan menutupnya Sore itu juga Dia akan pergi ke rumah Tami Dan membawakan buku itu supaya Tami bisa belajar Diam-diam Gambar Ratu Sima dalam buku sejarah Saskia tersenyum manis Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!